Saya beri contoh, Nabi menyampaikan Orang yang menunaikan jamaah di masjid dengan yang sholat di luar masjid di berbagai tempat Maka perbedaannya itu ada kurang lebih tiga perbedaan Satu, orang yang menunaikan sholat di masjid Maka langkah pertamanya menggugurkan dosa-dosa yang dia bawa Langkah selanjutnya mengangkat derajat di sisi Allah SWT Bayangkan, bagian pertama Yang kedua kata Rasulullah, bedanya masjid dengan rumah atau tempat biasa Itu 25 kebaikan Di kalantum sholat di masjid, itu kita mendapatkan 25 keutamaan yang tidak didapati di tempat lain Bayangkan, rumah sudah di samping masjid Untuk memilih sholat di rumah, padahal bisa ke masjid, kita kehilangan 25 kebaikan Kehilangan peluang gugurnya dosa Kehilangan peluang terangkatnya derajat di sisi Allah Bagian ketiganya Sholat yang ditunaikan dengan berjamaahnya Maka akan mendapatkan 27 derajat keutamaan dibandingkan sholat sendirian Kadang-kadang yang terakhirannya yang kita dapati ya Yang kita dengar informasinya Ini berlaku bagi orang yang sholat di rumah atau di masjid Kalau sholat berjamaah, dia dapat bahan itu Tapi dia kehilangan 25 kebaikan Dia kehilangan potensi ampunan Dia kehilangan potensi untuk diangkat derajatnya oleh Allah Nah orang-orang yang tahu tentang hadis ini Dia tunggangi itu, maka tidak ingin melewatkan kesempatan itu Mohon maaf bayangkan Pak Bapak kan punya tugas untuk mencari nafkah Kadang-kadang ada kesulitan di kantor, pekerjaan Kita tunggangi sholat berjamaah Allah berjanji mengangkat derajatnya Dilepaskan dari persoalan Subhanallah, kita tidak tahu berapa dosa yang sudah kita kumpulkan Begitu berangkat dengan niat ikhlas, gugur kesalahan kita Dan sebagainya Nah ini motivasi, ini kalau kita dapatkan Kuat kita menunaikannya Jangan lupa like, share, dan subscribe